Ratusan masyarakat desa Jatimulyo Kecamatan Alian mengikuti vaksin COVID-19 yang diselenggerakan pemerintah Kecamatan Alian. Kegiatan digelar usai sholat taraweh di Pondok Pesantren Al-Hassani selasa 12 April 2022. Pala desa Jatimulyo Wahidun Kusnianto mengatakan vaksinasi ini merupakan program taraweh keliling pemerintah Kecamatan Alian, di mana untuk pelaksanaannya, libatkan tenaga medis puskesmas dan jajaran Forkopimcam. Ada pun untuk vaksin yang diberikan dosis 1, 2, dan booster. Vaksin diberikan kepada 125 warga dengan harapan dapat meningkatkan kegebalan tubuh. Kadas menjelaskan untuk vaksinasi booster di desa Jatimulyo sudah mencapai sekitar 50 persen. Untuk itu ke depan vaksinasi akan terus ditingkatkan agar masyarakat segera terbebas dari penularan virus COVID-19. Malam hari ini untuk bus 1, 2, dan 3 terlepas di desa Jatimulyo di sini, dan malam hari ini yang sudah divaksin sudah sampai 125 beserta. Dan ini satu rekor yang cukup bagus, dan dalam waktu dekat, di tanggal 25 April juga akan disenggarakan lagi di Balai Desa. Sementara itu pengasuh Pondok Pesantren Al-Hassani, Bus Fahruddin Ahmad Nawawi, menyambut baik kegiatan ini. Yang berharap dengan vaksinasi ini, masyarakat bisa lebih aman menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan Lebaran nanti. Dari Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan.